Sementara itu, Pemirsa Pemerintah Kabupaten Cianjur menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar 5 miliar rupiah untuk 28.000 warga terdampak COVID-19 di masa PPKM darurat. Pendistribusi yang dilakukan secara serentak di setiap desa di wilayah Kabupaten Cianjur. Bupati Cianjur Herman Suherman bersama Forkopimda Cianjur siang tadi meninjau pendistribusian bantuan sosial berupa uang tunai sebesar 200 ribu rupiah per orang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembagian bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Pemda Cianjur yang digelontorkan sebesar 5 miliar lebih untuk 28.000 warga terdampak COVID-19 berpenghasilan rendah di masa PPKM darurat. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Pemda Cianjur yang digelontorkan sebesar 5 miliar lebih untuk 28.000 warga terdampak COVID-19 berpenghasilan rendah di masa PPKM darurat. Hal tersebut dilakukan Pemda Cianjur khususnya guna membantu meringankan beban masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari di masa PPKM darurat. Sementara menurut Bupati Cianjur, penerima bantuan tersebut merupakan warga terdampak COVID-19 yang tidak terkaper atau belum pernah mendapatkan bantuan lainnya dari pemerintah serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yang akan menerima bantuan ini yang terdaftar di dalam DTKS Dikurangi yang mendapat bantuan BPMT, dikurangi yang mendapat bantuan PKH, dikurangi yang mendapat BRT Desa. Sisanya hari ini akan kita bantu untuk mendapat bantuan untuk kehidupan selama PPKM darurat. Hingga saat ini anggaran yang telah disiapkan sebesar 5 miliar rupiah dan pendistribusiannya dilakukan secara serentak di 360 desa di wilayah Kabupaten Cianjur. Herman menegaskan, jika ada petugas yang mencoba memotong bantuan tersebut, maka akan berhadapan dengan hukum.